Intro Sahabat kece, selebgram, Rahel Fenya menggugat cerai suaminya Niko Al Hakim. Sidang pertama dilaksanakan kemarin pada selasa 2 Februari 2021 dengan agenda mediasi namun hanya Niko yang hadir. Pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan membenarkan kalau Rahel mendaftarkan gugatan cerainya dengan Niko Al Hakim pada Rabu 20 Januari 2021. Tadi bagi telah dilaksanakan persidangan dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat tetapi penggugat prinsipalnya tidak hadir secara prinsipal. Kata taslima, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, saat menjadi tamu di kanal Youtube Boy William yang tayang pada Kamis 28 Januari 2021, Rahel mengatakan hubungannya dengan Niko tengah memburuk. Meski begitu, Rahel mengaku masih sayang sama Niko. Memang aku sekarang lagi ada di kondisi yang buruk lah kalau soal hubungan. Tapi aku nggak mau orang-orang berspekulasi kalau pernikahanku selama ini buruk. Ya, sebelum gugatan cerainya diketahui publik, Rahel V-nya juga menghebohkan publik saat memutuskan untuk melepas jilbab yang dilakukan bertempatan pada peringatan hari ibu 22 Desember 2020. Keputusan itu, kata dia, diambil tanpa paksaan siapapun. Seperti halnya ketika ia mengenakan jilbab tanpa dipaksa siapapun. Sebagai suami, Niko juga membebaskan Rahel untuk memutuskannya, yang penting sang istri bahagia. Ya, saat menjadi tamu di kanal YouTube Boy William, Rahel V-nya menuturkan selama ini ia selalu bertindak dengan berusaha tidak mengecewakan orang lain. Ia selalu memprioritaskan mama dan anak-anaknya dan saat melepas hijab bertempatan pada hari ibu, ia mengakui bertindak untuk pertama kalinya memprioritaskan dirinya. Sosok Niko Al-Hakim atau juga dikenal dengan sebutan Okin, belakangan banyak dibicarakan karena gugatan cerai yang dilayangkan istrinya, selebgram Rahel V-nya. Masih belum jelas apa pemicu Rahel memilih keputusan untuk berpisah dari Okin. Siapa Okin? Inilah rangkumannya. Nino Al-Hakim atau Okin ternyata sempat aktif sebagai anak band yang tampil di berbagai panggung. Hal ini diketahui dari beberapa unggahan lamanya di Instagram. Sejak tahun 2012, Okin cukup rajin mengunggah berbagai kekiatannya di atas panggung sebagai seorang pemain bas. Okin diketahui lulus dari SMA Negeri 22 Jakarta tahun 2012. Dan di tahun 2019, pria kelahiran tahun 1994 ini lulus dari LSPR setelah 7 tahun kuliah. Saat masih berpacaran, Okin ternyata pernah sempat meminta Rahel meninggalkannya karena merasa tak memiliki apa-apa. Okin menceritakan kisah itu di media sosialnya tahun 2018 saat mengenang lagi masa-masa pacarannya. Jakarta 2014, jangankan mobil, Vespa tuapun aku tak punya dulu. Sempatku katakan padanya, tinggalkan aku, aku tak mau membuatmu sedih. Kemudian Okin kembali menulis reaksi Rahel saat itu. Lalu buat apa taksi diciptakan di dunia ini? Tulis Okin tentang jawaban Rahel saat itu yang membuatnya termotivasi untuk bekerja keras dan sukses. Dalam salah satu unggahannya di tahun 2016, Okin menulis pesan untuk Rahel. Di balik pria sukses, ada wanita hebat di belakangnya. Kalau suatu hari nanti gue sukses, inilah wanita hebatnya yang selalu support dan menemani gue dari bawah. Tulis Okin disertai foto Rahel V-nya yang terlihat bersandar di bahunya. Ya, Okin saat ini dikenal sebagai wira usaha muda. Okin termasuk sukses berbisnis kuliner, di mana dua kuliner terkenalnya adalah tai can goreng dan ngikan. Terima kasih telah menonton!